Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian Ada lima cara menyikapi suami yang cuek, bebek ya Suami yang tidak perhatian Yang pertama, fahami bahwa memang ada karakter-karakter tertentu yang memang sifatnya itu cuek Tidak romantis, tidak apresiatif, selanjutnya tidak antusias dan lain sebagainya Jadi maklumi saja dan fahami Yang nomor kedua, jangan menuntut, tapi stimulus Jangan tuntut, perhatian dong, perhatian dong Jangan, tapi udah stimulus saja Ajak dia romantis, ajak dia bercanda, ajak dia jalan-jalan dan lain sebagainya Stimulus saja, pancing Supaya dia jadi orang yang perhatian, orang yang romantis, orang yang peduli kepada istri dan anak-anaknya Yang nomor ketiga, ya tuntut diri kita untuk perhatian kepada suami Karena perhatian itu menular, kalau kita perhatian, suami kita akan perhatian Cintailah suami sehebat-hebatnya, maka suami akan mencintai kita Perhatikanlah, perhatianlah kepada suami, maka suami akan perhatian kepada kita Itu kausalitas Sebab, akibat Kita perhatian, suami akan perhatian Selanjutnya yang nomor keempat, positive thinking saja Bahwa uniknya suami, karakter suami itu cuek Jadi kalau enggak cuek, bukan suami gue gitu loh Nah itu artinya, jadi kita dibawa unik Justru karakter unik suami saya adalah cueknya Itu yang ngegemesin kita Ya dibawa begitu aja pikiran kita Dan yang nomor kelima, doakan Ya mudah-mudahan dengan doa Jadi suami yang perhatian, yang romantis, yang peduli Terima kasih Ayo kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih